You can find Halo teman-teman, welcome back to my channel dengan Eidi Swiss Untuk video kali ini adalah vlog harian aku Jadi kalian jangan lewatkan Hari ini aku sama tetangga aku Rencananya kita mau hunting yang 70% Dan itu juga bukan toko gede Tapi disitu lengkap yang ibaratnya ada KFC Ada Dunkin Donuts Sekarang itu udah lama banget saya tidak makan ya Jadi sekalian nanti saya review aja Dan juga siapa tau saya laki Dapat yang cucu marucu di 70% Lumayan banget Ini adalah akhir dari season diskon-diskonan di Switzerland Jadi oke langsung aja Saya mau hunting Jadi nanti sampai ketemu ya Di tempatnya Nanti saya bikin video setelah saya sampai Jadi sekarang saya mau siap-siap dulu Untuk Apa namanya Karena saya pakai mobil teman saya Jadi saya harus pindahin carship dari Mobil kami Jadi saya harus beres-beres di teman-teman Anyway Terima kasih banyak bagi teman-teman yang udah super channel aku Terima kasih banyak udah like Udah request video Udah subscribe Udah di komen video aku Terima kasih banyak Dan bagi teman-teman yang baru mampir channel aku Perkenalkan aku Jadi jangan lupa di subscribe ya teman-teman Ini ada 10 jari Bisa pakai yang mana aja Oke teman-teman Sampai ketemu di TO ya Target operasi ya Tempat yang mau dijajah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tidak, itu lag Ini adalah hidup Ini adalah hidup ya ini chicken wings yang apa ya kalau menurut aku rasanya sama kayak di indonesia tapi kalau yang lain ini beda banget sama di indonesia ini bener-bener plain banget tapi ini filet the chicken filet the chicken is really fresh the indonesia fresh cooked and more juicy look, it's really juicy where is your camera? i'll show you, it's really juicy it's not clear in the camera but here it's very very juicy and very tasty we have the gravy sauce like in asia we love gravy no hot sauce jadi ini yang sambalnya tapi menurut aku biasa aja sampai kita lanjutin makan dulu ya sampai kita lanjutin makan dulu ya terus ini saya beli ini donat yang dalamnya isinya nutella terus atasnya juga apa tadi ya hazelnut kalau nggak salah ya jadi seperti ini nah double coklatnya ini nutella hazelnut nutella nah ini aku beli dua terus satu yang kayak donat gini ini sudah dimakan jadi tiga itu seharga 10 swiss franc 50 cents nah kalian bayangkan bandingkan dengan yang di indo ya betapa murahnya yang di indo gitu nah jadi sekarang ini sih kalau yang ini tadi maple donat maple ya maple syrup sebenarnya jadinya teman-teman kalau saya ke donkey donut saya selalu beli yang ini yang hazelnut si nutella ini ya karena kalau menurut saya ini yang lebih enak saya sebenarnya pengennya nggak duren tapi nggak ada duren harus beli di toko asia durennya aja bukan donatnya juga nggak ada anyway saya lanjutin aja makanannya nanti karena sekarang saya harus beres-beres karena saya baru sampai rumah teman-teman dan seperti biasa ya saya harus beres-beres kita cuma hanya jalan yang sejati memai mau mandi dengan anak juga oke teman-teman jadi tadi kalian sudah lihat kan saya tunjukin sepintas ada yang dimana cosmetic juga diskon 70% terus pakaian-pakaian yang mau dari brand yang dari brand yang murah sampai yang mahal itu dalam toko yang saya apa namanya shoot tadi cuma sepintas depan itu memang diskon besar-besaran misalkan kita mau belanja yang murah gitu ya jadi mau yang harganya lebih mahal tapi diskonnya 80% 70% itu bener-bener crazy kita bisa dapetin dengan harga yang murah banget gitu jadi tadipun saya udah belanja tapi saya tidak tunjukkan di video ini karena memang itu sedikit pribadi apa yang dibeli gitu ya teman-teman yang jelas saya sudah tunjukin depan-depannya gitu ya nah jadi ya memang benar-benar kalau kalian tercinta barang branded itu mau yang barang branded mau barang yang biasa itu memang kalau di Europe itu biasanya ada waktu mid season tengah pertengahan bulan kayak dari bulan Juni sampai Agustus itu biasanya gila-gila diskon tapi biasanya itu diskon yang sampai 80% itu di akhir jadi sisa-sisa gitu ya kalau misalkan laki-lakian aja kita dapat yang ukuran kadang aku dapat ukuran aku yang kecil gitu tapi kepanjangan ya kan itu memang benar-benar ukuran Asia ya tapi jadi itu benar-benar keren abis ibaratnya untuk mau belanja murah tipsnya di akhir-akhir tapi mungkin juga size-nya nggak dapat nah jadi teman-teman tadi juga saya udah review KFC tadi teman saya bilang ya kalau masih juicy ya KFC nya ayamnya gitu nah emang bener jadi memang keliatan fresh gitu tapi rasanya rasanya totally beda sama kita yang di Indo jadi benar-benar yang plain banget rasanya tuh memang cuma rasa ya ayam di pakai yang tepung crispy kayak gitu terus yang chicken wing nya yang ada rasanya gitu jadi agak sedikit rasa kayak kaya Indo tapi tidak 100% seperti Indo masih jadi kalau kalian ke Swiss mau KFC yang sedikit ada rasa spicy tapi nggak spicy spicy amat nah kalian harus pilih yang chicken wings kalau dari segi harga ya lebih mahal tadi aku beli yang chicken wings nya 6 ya 6 apa namanya ya 6 chicken wings sama 6 si fillet yang crispy tadi itu fillet crispy nah itu sama mashed potato terus minuman itu totalnya cuma segitu aja totalnya 25 Swiss franc jadi kalian bandingkan jauh sekali harganya dengan di Indo ya terimakasih banyak udah stay tuned dengan aku jangan lupa like subscribe and share dan juga tombol notifikasinya kalau kalian mau aku review sesuatu yang ada di Swiss bisa aja taruh di comment box ataupun DM ke Instagram aku dan juga aku kebetulan mungkin nanti akan mengunjungi pabrik karena untuk sebelumnya aku udah mengunjungi tapi aku tidak bikin video karena belum ada belum ada YouTube ya jadi aku harus mengunjungi lagi dan bikin lagi oke teman-teman untuk edisi discord dan discord ini saya tutup dulu teman-teman sampai ketemu di next video bye bye thank you so much so much